Berita Persija Persija Jakarta tentu tidak ingin jatuh di lubang yang sama di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Bahkan, tim asal Samarinda itu mewaspadai misi balas dendam tim Ibu Kota. Terlebih, Persija sedang dalam kondisi terpuruk yang mencoba bangkit. Pada dua laga terakhirnya kontra Persib Bandung dan Bali United, Persija dipaksa tumbang. Andri Tani Ardiyasa dan kawan-kawan sedang haus kemenangan. Manager Borneo FC, Dandri Dauri, memastikan anak asuhnya siap meredam semangat Persija. Dan saat kami bertemu Kamis, 10 per 3, nanti, Persija saya pastikan ingin membalas kekalahan tersebut. Dan saya pastikan, kami sudah siap menghadapi mereka, ujar Dandri, dalam keterangan resmi Borneo FC. Dandri sangat memahami kondisi Persija yang tidak ingin menelan kekalahan ataupun mendapat hasil sering. Namun Borneo FC juga punya misi. Sebagai penghuni papan tengah, Borneo FC harus terus memenangkan laga jika ingin merangsek ke papan atas. Kami tahu Persija adalah tim besar dan mereka akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Tapi kami tak mau posisi kami tergeser di klasemen. Kedewasaan dan kesetiaan supporter Persija Jakarta, Dejakmania tidak bisa diragukan. Meski kerap menyampaikan kritik pedas, tapi Jakmania tetap ada dan setia untuk memberikan semangat kepada macan kemayoran. Ikatan batin antara Persija Jakarta dengan Dejakmania memang tak bisa dibohongi. Tim ibu kota tampil kurang maksimal tanpa kehadiran dan dukungan langsung pemain ke-12 Dejakmania. Hingga pekan ke-30, Persija Jakarta masih bertengger di papan tengah klasemen sementara. Capaian yang diraih musim ini, khususnya di Liga 1 2021 membuat Dejakmania kecewa. Kritik pedas Dejakmania terus disampaikan agar sang macan terbangun dari tidurnya. Tentunya tiga pertandingan terakhir hasil yang tak diinginkan, satu imbang dan dua kalah. Tapi bagaimanapun Persija tetap Persija. Persija punya fans dengan fanatisme tinggi walaupun dengan keadaan saat ini mereka tetap setia. Buktinya mereka memberikan kritikan untuk kami agar bisa bangkit dan keluar dari masa-masa sulit ini, ucap Riko, dalam keterangan resmi Persija Jakarta. Janji Riko kepada Jakmania akan berusaha untuk bangkit dari zona sulit dan meraih kemenangan. Inilah formasi ideal Persija VS Borneo VC. 4-3, 3, Andri Tani Ardiyasa, Marco Mota, Maman Abdurrahman, Iwan Ciptadi, Rio Fahmi, Rohit Chande, Syahrian Abimanyu, Braif Fatari, Riko Simanjuntak, Marco Simik, Osvaldo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!